Kita kenal dengan 1 elir sampai 36 elir. Sebenarnya 37 elir, Ado. Kemudian dari 1 ulu sampai 16 ulu. Ini adalah penamuan-penamuan asli Palembang pada masa kesultanan. Mungkin ada yang baru juga, tapi sebagian besar adalah asli. Karena itu, Mang Dayat sebenarnya menggugah juga, Ado, harapan pengennya namu-namu kelurahan ini dibalik ke nama aslinya. Katanya tidak senang dengan buatan Belando. Ulu elir ini kan buatan Belando. Penamuan-penamuan ini. Setiap namu-namu asli ini punya cerita, punya sejarahnya masing-masing. Jadi kalau misalnya dibalik ke lagi, sejarah ini akan terangkat. Anak-anak muda akan lebih gampang menelusuri, oh dulu kampung aku ini, ini. Misalnya, kelurahan 1 elir. Kita balik lagi ke Gugulamo, yaitu Palembang Lamo. Kemudian kelurahan 2 elir. Kita balik lagi ke kelurahan Sabok Kingking. Tiga elir. Kita balik lagi ke kelurahan Lemahabang atau Lemabang. Jadi kalau menurut Mang Dayat, perubahan-perubahan ini mungkin agak sulit, agak repot. Tapi perubahan-perubahan ini, Mang Dayat yakin itu akan menimbulkan atau memunculkan identitas kita sebagai wong Palembang. Jadi kita akan lebih tahu jati diri kita, asal-muasal kita. Kalau kita terus ke nama-lamo dari daerah-daerah. Tadi kan sampai tiga elir, sekarang empat elir. Empat elir itu nama-lamonya dulu adalah Kueran. Kemudian empat limo. Lima elir itu dulu nama-lamonya Lawang Kidul. Enem elir, nama-lamonya puluh. Tujuh elir, nama-lamonya adalah Sungi Jeruju. Nah, Sungi Jeruju, tempat Kapten Arifai meninggal. Delapan elir, nama-lamonya adalah Kemas. Jadi di situ memang banyak uang kemas. Kemudian sembilan elir, Kebangkan. Nama-lamonya Kebangkan. Jadi banyak uang yang dari bangka. Kemudian sepuluh dan sebelas elir. Nah, ini sama. Yaitu nama-lamonya Sungi Bayas. Dua belas elir, gogok Patengan. Tiga belas elir, gogok Sungi Rendang. Empat belas elir, nama-lamonya adalah Terusan. Lima belas elir, gogok Sayangan Darat. Kemudian enam belas elir. Ini nama-lamonya gogok Pangeran Mangku. Jadi ini adalah tempat Pangeran Mangku Negara dulu. Tujuh belas elir, nama-lamonya adalah Payaman. Lapan belas elir, gogok Kepandean. Nah, nama-lamonya Kepandean. Ini tempat pandai besi. Sembilan belas elir, gogok Kapuran. Jadi Kapuran ini dulu waktu bangun BKB, konon kabarnya kapur-kapur untuk bangun itu di sini ditaruh. Dua puluh elir, itu nama-lamonya adalah Majid Agung. Kadang-kadang disebut juga di sini daerah tempat pengulon. Gugok Pengulon. Dua puluh satu elir, nama-lamonya adalah Pemarian. Dua puluh dua elir, gogok Kemendurang. Dua puluh tiga elir, gogok Soak Bato. Dua empat, dua lima, dua enam elir. Nah, ini adalah gogok Kebonduku. Dua puluh tujuh elir, nama-lamonya depatin darat. Dua puluh delapan elirnya, nama-lamonya depatin baru. Dua puluh sembilan elir, ini gogok Sungi Tawar. Sudah ada kontennya ya, di situ ada sungi, pacat nyembuh ke segala penyakit. Tiga puluh elir, gogok Suro. Tiga puluh satu elir, ini nama-lamonya Seringam. Tiga puluh dua elir, nama-lamonya adalah Kebond Gede. Di sini juga ada makam Astana Kebond Gede, yaitu tempat makam Sultan Muhammad Mansur. Makanya depan makam itu, nama-lamonya jalan Sultan Muhammad Mansur. Tiga puluh tiga elir, nah nama-lamonya ini adalah Kedokan. Tiga puluh empat elir, nama-lamonya Soak Bujang. Tiga puluh lima elir, nama-lamonya Tatang. Tiga puluh enam elir, ini yang galak disebut orang Tangguh Buntung. Tapi nama-lamonya bukan Tangguh Buntung, itu nama baru. Malahan nama-lamonya adalah Suwadin. Kemudian tiga puluh tujuh elir, nama-lamonya Sungi Rengas. Makanya tadi di awal memang dari omong ke tiga puluh tujuh elir itu adoh. Tapi sekarang katik lagi. Nah, kita lanjut ke Seberang Ulu. Nama-nama-lamo dari Seberang Ulu. Jadi dulu lengkap dari satu ulu sampai 16 ulu itu adoh galoh. Jadi satu ulu itu, dulu namonya adalah Merogan. Gogo Merogan. Kemudian dua ulu, nama-lamonya Perigi. Tiga ulu, tiga ulu ini ada dua nama. Gogo Tembok dan Gogo Sodagar Yucing. Jadi nama-nya ada dua dulu. Kemudian empat ulu. Empat ulu ini nama-nya dulu adalah Semajit. Lima ulu. Lima ulu ini dulu nama-nya Kedokan. Kemudian enam ulu. Enem ulu ini nama-lamonya adalah Kenduruan. Masih adoh, lorong Kenduruan. Nah, itu sisa-sisa enam ulu. Karena banyak yang nanya, Bang Dayat, ngapun enam ulu tak kati? Nah, di mana enam ulu itu? Ya, di situ, di lorong Kenduruan itu tadi. Kemudian tujuh ulu. Tujuh ulu ini lebih dikenal dengan nama-lamo Kelenteng. Atau Gogo Kelenteng di sini. Kemudian delapan ulu. Lapan ulu ini gugok atau nama-lamonya Kedemangan. Sembilan ulu. Sembilan ulu ini nama-lamonya itu Sungi Aor. Nah, ini Palembangnya keterlian Sungi Aor ini. Karena Sungi Aor ini adalah sungi yang bersejarah. Tempat perang yang waktu Sultan itu menghancurkan loji Belando. Kemudian sepuluh ulu. Gogo atau nama-lamonya Tembok Batu. Sebelas ulu. Gogo Sungi Rasu. Dua belas ulu. Nama-lamonya adalah Karang Belango. Tiga belas ulu. Nama-lamonya Temenggungan. Empap belas ulu. Nama-lamonya Tuan Kapar. Untuk lima belas dan enam belas ulu. Belum ada catatan.